Gagal meraih poin sempurna di kandang persela, mempengaruhi kondisi tim Singoedan Arema FC. Namun saat latihan terakhir, Gonzales CS nampak sudah melupakan hasil negatif di lambungan pekan lalu. Tim Singoedan bertekad akan mengakhiri episode buruknya saat meladeni tim Nagamekes seminggu malam mendatang. Tim Pujaan Aremania, Arema FC bertekad untuk segera bangkit saat menjamu tamunya asal Kalimantan Mitra Kukar minggu malam di Stadion Gajayana Malang. Kondisi mental anak-anak asuhan Aji Santoso ini sempat jatuh setelah meraih hasil buruk di lambungan pekan lalu. Jumat sore, mereka mengikuti sesi latihan terakhir di Markas Arema FC Stadion Kajuruhan. Namun skuad Singoedan masih mengalami krisis lini pertahanan. Empat pemain tidak bisa diturunkan, yaitu Arthur Cunha, Bagas Adi Nugroho, Junda Irawan, dan Jad Norudin yang terkena akumulasi kartu merah saat melawan persela pekan lalu. Ini tadi setelah latihan, saya lihat gairah anak-anak sudah timbul, sudah sangat berkeinginan keras untuk bisa mengakhiri episode yang kurang baik ini di tiga pertandingan. Saya lihat tadi latihan dan anak-anak sudah sangat berkeirah, sangat antusias dan sudah bisa enjoy mudah-mudahan ini. Salah satu pilar Arema, Arthur Cunha, hanya bisa duduk di pinggir lapangan saat rekan-rekannya berlatih. Pemain asal Brazil ini menyatakan dirinya belum bisa menentukan apakah bisa bermain melawan bekas timnya minggu malam nanti. Saya mau main tapi saya enggak tahu, belum tahu kondisi saya untuk minggu. Absennya beberapa pemain tak mengurangi optimisme tim pelatih Arema FC untuk meraih hasil maksimal. Laga melawan Mitra Kukar nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Gonzales CS bahwa mereka mampu bangkit. Abdul Malik malam. Tim Naga Mekes Mitra Kukar tak mau ambil pusing terkait kondisi tim Entuan Rumah Arema FC yang sedang kurang baik menjelang pertemuannya dengan tim asal Tenggarong dalam laga tandang lanjutan Liga 1 minggu malam nanti. Pelatih Mitra Kukar Jafri Sastra menyatakan akan fokus untuk meraih poin sempurna. Keberhasilan mengandaskan perseru-serui pekan lalu menjadi moda positif pasukan Naga Mekes Mitra Kukar saat bersuah dengan Tuan Rumah Arema FC minggu malam nanti. Apalagi tim Tuan Rumah Arema FC sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Namun tim asal Tenggarong ini tak ingin larut dalam Evoria saat melawan tim kebanggaan Aremania di kandangnya. Pelatih Mitra Kukar Jafri Sastra menyatakan mereka hanya fokus pada kondisi timnya. Yang pasti kita lebih fokus di persiapan tim kita sendiri. Tapi bagaimanapun Mitra Kukar masih banyak kekurang dalam hal ini. Dan lagi kita juga baru melewati 7 pekan dengan masih banyak pertunan yang harus kita hadapi. Kalau masalah intren, perlalarema sendiri tentu itu bukan menjadi fokus kami. Kami tidak mau juga menjadi hal yang mudah nanti. Tapi yang pasti kita lebih fokus ke tim kita dan bagaimana bisa bermain lebih baik, lebih maksimal. Mantan pelatih Persipura-Jepura ini akan menginstruksikan anak kasunya agar bermain lebih Spartan meski bermain di kandang lawan. Abdul Malik, Malang.